Dinas POPR Kota Jambi membuka fasilitas sertifikasi Jabatan Operator Teknis Analis Angkatan 1 pelaksana lapangan pekerjaan gedung jenjang 4 yang diikuti sebanyak 50 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih tenaga kerja konstruksi sehingga memiliki kompetensi sebagai pelaksana. Pekerjaan gedung kuna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang jasa konstruksi. Dinas POPR Kota Jambi selasa 6 Juni 2023 menggelar fasilitasi sertifikasi Jabatan Operator Teknis Analis Angkatan 1 pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung jenjang 4 di awal kantor Dinas POPR Kota Jambi. Kegiatan ini turut juga dihadiri PLT Kepala Dinas POPR Kota Jambi yang diwakilkan Kepala Bidang Dinas POPR Provinsi Jambi dan LSP Hatsindo Indonesia Teknik. Kegiatan sertifikasi ini digelar untuk menyediakan, meningkatkan, dan memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan memenuhi kebutuhan yang terlatih. Berdaya saing tinggi, baik sebagai tenaga kerja perorangan maupun badan usaha dalam rangka memperkuat para pelaku jasa konstruksi supaya berdaya saing sehingga dapat menciptakan kerja di masyarakat. Terima kasih. Kegiatan ini adalah fasilitasi sertifikasi Jabatan Operator teknisi analisis angkatan 1 dan pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung jenjang 4. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan para peserta dapat mengikuti dengan seksama baik dalam meningkatkan disempat kultur sebagai aspek. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 orang peserta yang bertujuan sebagai upaya untuk melatih tenaga kerja konstruksi sehingga memiliki kompetensi sebagai pelaksana pekerjaan gedung guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang jasa konstruksi. Sertifikasi profesi yang tugasnya itu untuk mensertifikasi jasa konstruksi kemana kali ini kita kerjasama dengan BIPR Ketanjambi dengan menggunakan LSPR Sindu Indonesia Zenik makanya kita datang ke sini untuk mensupport acara dan kegiatan dimaksud bertugas sebagai cita-cita kita juga sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat jasa konstruksi itu sendiri. Ada pun peserta kita di sini karena jenjang 4 itu minimal minimal itu SMA segera jatuh ada juga yang lebih satu ada juga yang mungkin serjanya mau ngambil jenjang 4 jadi di sini banyak dari profesi ataupun latar belakang pendidikan tetapi yang pasti Herusa Putra, Cek TV, melaporkan